Kedatangan 111 Jemaah Haji Kota Mubagu Selesutara disambut haru keluarga dan ratusan warga serta pemerintah setempat di Masjid Agung Baitul Makmur Kota Mubagu. Di Masjid Baitul Makmur ini para Jemaah Haji langsung melakukan salat suhur bersama pemerintah Kota Mubagu serta jemaah lainnya sebelum kembali ke rumah masing-masing. Perasaan senang dan bahagia terpancar dari wajah para Jemaah Haji. Usai melaksanakan rukun haji di Tanah Suci, mereka bisa bertemu dan berkumpul kembali bersama anggota keluarga. Hariono Suparno, salah satu anggota polisi dari Polres Kota Mubagu mengaku sangat bersyukur dan diberikan kemudahan sejak berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji hingga kembali ke Tanah Air. Sangat bersyukur kepada Allah SWT atas karunia hajimannya sehingga kami jemaah haji Kota Mubagu bisa kembali di Kota Mubagu dalam keadaan selamat dan diberikan kemudahan. Ucapan terima kasih dari Jemaah Kota Mubagu untuk pemerintah Kota Mubagu. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Kementerian Agama Kota Mubagu. Diharapkan para jemaah haji Kota Mubagu yang baru tiba melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang mabrur dan menjadi tauladan dalam bersosialisasi di masyarakat. Syukur Alhamdulillah Jemaah Haji Kota Mubagu sudah tiba kembali di Kota Mubagu itu dalam keadaan sehat walafiat dan doa kami semua pemerintah, masyarakat agar senangkiasa menjadi haji dan haji yang mabrur. Total ada sebanyak 115 Jemaah Haji Kota Mubagu. Satu orang gagal berangkat dan akan dijadwalkan pada tahun depan sehingga yang diperangkatkan berjumlah 114 orang dan tiga orang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji sehingga yang kembali ke Kota-Kota Mubagu berjumlah 111 orang. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mubagu, Sulawesi Utara.